film dibuka dengan memperlihatkan sebuah keluarga kecil yang sedang sarapan bersama sang suami bernama Immanuel dan istrinya yang bernama Audrey mereka berdua memiliki seorang anak perempuan yang bernama Jenny disini Audrey meminta izin kepada keluarganya untuk memulai bisnis baru di bidang kulineran dikarenakan hal ini yang ia cita-citakan sejak dahulu untuk memiliki usaha kue buatannya sendiri ok, let's go, later tayo akibat dari kesibukan barunya itu Audrey tak bisa menemani suaminya untuk pergi ke sebuah undangan pameran seni lalu scene berlanjut memperlihatkan sepasang suami istri yang baru saja datang ke pameran tersebut sang suami bernama Yuri sedangkan istrinya bernama Casey disini Yuri terlihat sangat menikmati kunjungannya di pameran itu sedangkan Casey yang tak begitu paham soal seni ia memuruskan untuk jalan-jalan di sekitaran sana penampilan cantik dan menarik dari Casey di malam tersebut ternyata sangat menyita perhatian dari Emmanuel yang sedang sendirian Eman pun memberanikan diri mendekati Casey akan tetapi tak lama kemudian Yuri pun memanggil istrinya yang menyebabkan Eman tak berhasil berkenalan dengannya scene berlanjut terlihat Eman yang sudah berada di rumahnya disini terlihat Eman yang sebenarnya menyesal karena telah mengizinkan Audrey untuk berbisnis kuliner tersebut dimana hal itu membuat waktu Audrey untuk keluarganya menjadi tak ada esok harinya ketika Eman akan berangkat bekerja ia pun terlihat emosi dikarenakan Audrey hanya memberikannya sarapan dengan sepotong kue cupcake padahal sebelum-sebelumnya di meja makan mereka selalu tersedia makanan-makanan enak yang disukai Emmanuel sementara itu terlihat Jenny yang sedang berada di sekolahnya disini Jenny terkenal dengan wanita yang sangat cuek dan susah untuk didekati akan tetapi pada saat itu seorang pria yang bernama Gabe datang mendekatinya dan mencoba mengajaknya jalan namun dikarenakan Jenny yang merupakan siswi yang berprestasi ia lalu mengajak Gabe untuk membahas teori-teori ilmu matematika dan fisika hal itu pun malah membuat Gabe menjadi pusing ekstra panas dingin scene pun berganti terlihat Yuri yang sedang ditelepon oleh istrinya dimana ternyata hari itu ialah hari anniversary pernikahan Yuri dan Casey Yuri yang lupa dengan hari bersejarahnya itu lantas meminta maaf karena tidak bisa merayakannya dengan alasan meeting kerja di luar kota namun ternyata hari itu Yuri malah menghabiskan waktunya dengan seorang pria guna membahas teori-teori lubang matahari di suatu tempat malamnya Casey yang berminat memberi kejutan kepada suaminya pergi menemuinya di sebuah hotel akan tetapi ia dikagetkan dengan Yuri yang ternyata sedang bermain pedang-pedangan dengan seorang pria Casey pun menjadi sadar jika selama ini suaminya ialah pecinta terong bengkok akibat dari kejadian itu membuat Casey tak betah lagi untuk tinggal bersama dengan Yuri dan ia pun akhirnya memutuskan untuk pergi dari rumah tersebut scene lalu berlanjut terlihat Immanuel yang sedang berada di sebuah villa di pinggir pantai saat itu ia sedang berlibur untuk menenangkan dirinya dari suasana rumah yang tak hangat lagi namun ternyata secara kebetulan Casey juga berada di villa tersebut mereka berdua pun saling menyapa dan kini Eman akhirnya bisa berkenalan langsung dengan Casey di sana lalu ketika kapal Casey mogok di tengah laut hal itu pun menjadi kesempatan Eman untuk unjuk gigi dan mendapatkan perhatian dari Casey dengan mudah Eman mampu memperbaiki kapal itu dan mengembudikannya kembali ke tepi pantai sesampainya di tempat mereka Eman yang sudah tak sabar ingin menerima-derima bakpo-bakpo Casey langsung tancap gas mengajak Casey untuk masuk ke tempatnya Casey yang setuju langsung menurutinya dan mereka pun langsung mengulek-mulek bersama dari sinilah hubungan backstreet mereka berdua lantas dimulai dimana Eman sebenarnya ingin menjalani hubungan sesaat dengan Casey akan tetapi rasa cinta dan sukanya kepada Casey sangat besar membuatnya tak ingin lepas dan pengen nempel terus bersama-sama saat Eman telah sampai di rumah perasaan Eman menjadi campur aduk karena merasa bersalah terhadap keluarganya namun di sisi lain ia tak bisa menutupi rasa rindunya juga kepada Casey begitu pula dengan Casey yang begitu rindu kepada Eman hingga menghubungi Eman dan mengajaknya bertemu kebetulan Eman yang sedang bertengkar dengan Audrey membuatnya lantas mau menerima ajakan dari Casey mereka berdua pun akhirnya bertemu di sebuah hotel Jenny yang merasa ayahnya sudah jarang pulang ke rumah berinisiatif untuk menunggu ayahnya di tempat kerjanya akan tetapi ketika di kantor ia mendapatkan informasi kalau ayahnya sekarang sedang meeting mengurus proyek di sebuah hotel dengan seorang wanita karena penasaran lalu Jenny pun bergegas pergi menyusul ayahnya setelah sampai ia dikagetkan dengan ayahnya yang sedang bermesraan dengan seorang wanita lalu ketika Jenny ingin pergi menanggur ayahnya Gab yang sedang bersamanya lantas berusaha untuk menenangkannya agar tidak terjadi kerucuhan di tempat tersebut saat di rumah Jenny hanya bisa menetap benci ke ayahnya yang baru saja berbaikan dengan ibunya di tempat yang berbeda terlihat Yuria sedang berusaha untuk rujuk dengan Casey akan tetapi Casey menolaknya dan mengatakan jika ia sudah mendapatkan pria lain di luar sana singkat cerita perubahan sikap Eman memancing rasa penasaran dari istrinya Audrey lalu mengikuti suaminya dan menangkap basah Eman yang sedang berduaan dengan Casey di sebuah restoran dengan rasa tenang Audrey mengatakan untuk menyelesaikan masalah mereka di rumah saja namun saat di rumah Eman hanya diam saja ketika Audrey menanyakan alasannya berselingkuh beberapa hari setelah kejadian tersebut Audrey pun mempersilahkan Eman untuk tetap bersama Casey akan tetapi Eman juga harus menyediakan waktu untuk Jenny anak mereka satu-satunya itu Eman lalu menemui Casey dan menceritakan hal tersebut ia juga mengatakan bahwa ia tak akan meninggalkan Casey dan membagi waktu secara adil antara ia dan keluarganya di suatu malam Yuri tiba-tiba datang menemui mereka di sini Yuri marah terhadap Eman karena telah merebut istrinya namun karena Eman tahu jika Eman rada lekong pecinta terong ia lantas pergi dan tak merespon amarah dari Eman lalu berakting di depan anaknya agar terlihat rukun dengan istrinya akan tetapi di sisi lain Casey selalu saja cemburu ketika tahu Eman baru saja datang dari rumah Audrey dan ia menuntut agar Eman mengutamakan dirinya esok harinya Jenny yang tak tahan melihat akting kedua orang tuanya ia pun mengatakan agar ibunya berhenti menggunakan dirinya sebagai alasan agar ayahnya mau pulang ke rumah Jenny pun tak tahan dan akhirnya kabur meninggalkan rumahnya itu Audrey yang merasa panik karena Jenny keluar tak memberi kabar lalu mendatangi kediaman Casey untuk mengajak Eman mencari anak mereka namun karena omongan Casey yang tak sopan membuat mereka berdua pun terlibat adu mulut hingga Audrey memutuskan untuk pergi dari rumah itu tanpa diduga Jenny kembali dengan sendirinya ke rumah ia pun mengatakan bahwa ia sudah ikhlas dengan ayahnya yang mengingkari janjinya untuk setia kepada keluarga saat di kantor terlihat Eman yang sedang stres gundah gulana temannya pun datang dan mempertanyakan keputusannya untuk hidup bersama Casey karena menurutnya jika Eman berbahagia hidup dengan Casey keadanya sekarang tak mungkin kacau seperti saat ini sementara itu Audrey yang sudah berpisah dengan Eman kini sudah bisa berfokus dengan menjalankan bisnis kulinernya itu dimana dalam waktu singkat Audrey berhasil membuka toko kue pertamanya lalu singkat cerita Eman yang sudah sadar dengan kesalahan yang dibuatnya selama ini lantas meminta maaf kepada Casey karena ia ingin kembali berkumpul dengan keluarganya Casey pun hanya bisa menangis mendengar keputusan dari Eman lalu mereka berdua pun akhirnya memutuskan untuk berpisah dan menjalani hidup masing-masing Eman lalu menelpon Audrey dan mengatakan jika akan kembali lagi ke rumahnya Audrey pun setuju namun dengan syarat Eman tak boleh lagi membahas tentang Casey di hadapannya setelah sampai di depan rumahnya terlihat Casey yang sedang menunggu Eman untuk mengucapkan salam perpisahan akan tetapi tiba-tiba sebuah mobil datang dan menculik mereka berdua yang ternyata dalang dari balik kejadian itu ialah Yuri disini Casey terus memohon kepada Yuri untuk menghentikan perbuatannya akan tetapi Yuri yang sudah terbakar api cemburu terus memukul Eman hingga ia tewas sedangkan Audrey yang sedang gelisah menunggu kedatangan Eman di rumahnya mendapatkan sebuah telpon untuk datang ke rumah sakit Audrey dan Jenny pun tak bisa menangisannya saat melihat Eman yang sudah almarhum di akhir film ini terlihat Casey yang datang mengunjungi Yuri di penjara disini Casey menjelaskan malam itu ialah malam perpisahan mereka berdua dimana Eman memutuskan kembali ke keluarganya sedangkan dirinya berniat untuk rujuk kembali mendengar hal itu Yuri pun menjadi sangat menyesal lalu setelah itu Casey kemudian pergi menemui Audrey di toko kuenya untuk meminta maaf yang membuat mereka berdua pun kini sudah berdamai dan saling memaafkan satu dengan yang lainnya dan film ini pun selesai mahirap kasi sa tatay mo hanggang ngayon wala pa rin tiwala sa akin film dibuka dengan memperlihatkan seorang pria bernama Ram ia merupakan seorang pebisnis yang bergerak di bidang supplier furniture di berbagai hotel villa maupun resort bintang lima pada suatu hari ram mendapatkan mega proyek untuk menyuplai barang ke sebuah resort baru yang dimiliki oleh seorang pria kaya bernama Fernando ternyata Fernando dulunya pernah kenal dan menjadi teman bisnis bapaknya Ram namun di tengah perjalanan ia ditipu oleh bapaknya Ram dan langsung menyudahi kerjasama di antara mereka mendengar hal itu Ram lalu meyakinkan kliennya jika ia berbeda dengan bapaknya dan bekerja secara profesional saat makan malam keluarga Ram yang tinggal di rumah mertuanya menceritakan jika ia baru saja mendapat proyek besar dari seorang konglomerat di sana terlihat ibu mertua serta istri Ram yang bernama Carmine begitu bangga kepadanya namun berbeda dengan sang ayah mertua ia malah menyempelekan pekerjaan Ram dengan mengungkit Ram yang masih menupang tinggal di sana dan belum memiliki rumah sendiri Ram yang tak terima lalu curhat kepada istrinya perihal omongan di meja makan sebelumnya Carmine pun mencoba memberi pengertian jika seperti itulah cara ayahnya mensupport serta menunjukkan kasih sayang kepadanya agar Ram tidak stres lagi Carmen pun lalu membuka gawangnya lebar-lebar dan mengajak Ram untuk mengulek-ulek bersama esok harinya saat Ram survei lokasi ke resort miliknya Fernando hampir saja ia ditabrak jet ski yang dipakai oleh seorang wanita yang bernama Kara untungnya ia sempat banting setir hingga membuat sempaknya melayang yang membuat situasi menjadi canggung diantara mereka berdua di tempat yang berbeda Carmen yang peduli terhadap Ram lalu mencoba membuju ayahnya agar bersikap lembut terhadap suaminya ia berkata jika Ram saat ini sedang berusaha untuk menjadi menantu idaman seperti yang ayahnya harapkan saat Ram mengunjungi kantor Fernando untuk presentasi tanpa sengaja ia berjumpa kembali dengan Kara di sana ternyata Kara ialah anak dari sang pemilik resort tersebut di sana Kara memberi Ram kiat-kiat khusus agar presentasinya lancar di hadapan sang ayah beserta timnya nanti di saat Ram disudutkan berbagai keraguan oleh pegawai ayahnya namun di sana Kara sebagai tangan kanan ayahnya justru membela Ram sepenuhnya agar Ram memenangkan tender dan kerjasama diantara mereka lekas terlaksanakan pasca meeting itu selesai Ram lalu dajak makan siang bersama oleh Kara disana Kara meyakinkan Ram jika ayahnya pasti menerima Ram sebagai mitra kerjanya dan tak perlu khawatir berlebihan disana Ram pun tak henti-hentinya mengucapkan terima kasih kepada Kara tentunya ucapan Kara ini ada maksud tertentu dimana sejatinya ia telah tertarik kepada Ram saat insiden pertama kali bertemu saking asiknya mengobrol Ram sampai lupa jika ia ada acara keluarga dan bahkan telepon dari Carmine pun tak diperdulikannya tentunya Ram menjadi telat untuk hadir di acara anniversary pernikahan kakek dan neneknya si Carmine disana terlihat Carmine begitu cemberut saat penyambut kedatangan dari suaminya ini terjadi akibat Carmine trauma dengan tingkah ayahnya yang doyan main serong dan takut jika Ram diam-diam melakukannya juga kebetulan saat di pesta itu ayah Carmen terlihat manjak ke seorang wanita yang membuat ibundanya menjadi sangat emosi Ibu Carmen pun lalu mengingatkan anaknya agar selalu mengawasi Ram agar tak mengalami hal yang sama seperti dirinya lalu saat bekerja Ram kembali dajak survei lapangan oleh Kara demi melihat lebih banyak detail setiap sudut resort milik ayahnya tersebut Ram pun tak sanggup menolak ajakan itu karena yang merasa sangat berhutang budi kepada Kara bukannya bekerja mereka malah menghabiskan waktu bersenang-senang di sana Ram yang kini merasa ada gelagat aneh dari Kara ia pun lalu tuduh poin dan mengatakan kepada Kara jika ia sudah memiliki seorang istri bukannya kaget Kara justru tak peduli akan statusnya Ram asal Ram mencolok-colok kue donatnya menjadi tdm-an pun tak masalah bagi Kara mendengar hal itu Ram begitu sangat senang dan langsung membukar gudang perabotan milik Kara pada saat itu juga lalu saat melihat wajah Carmen tiba di rumah Ram nampak menyesal dengan apa yang ia lakukan sebelumnya Ram pun lalu curhat kepada sahabatnya tentang apa yang telah terjadi antara ia dengan Kara sahabatnya pun lalu menyarankan agar Ram untuk menyudahi hal tersebut karena menurutnya kedepan nanti kehidupan Ram akan hancur dengan hadirnya orang ketiga dirapat berikutnya ram mendapatkan pujian dari Fernando atas pekerjaan yang ia lakukan hal itu membuat Ram merasa sangat berhutang budi kepada Kara karena atas bantuan dari Kara lah proyek tersebut dapat berjalan dengan sangat lancar bahkan saran dari sahabatnya untuk menjaga ada jarak kepada Kara pun tak dihiraukannya dan Ram justru lebih banyak mengebriskan waktu bersama dengan Kara dibanding dengan Carmen istrinya sendiri tanpa sepengetahuan dari Ram Carmen beserta adiknya datang ke kantor untuk memberi kejutan sayangnya Ram pada saat itu tak ada di tempat bahkan pegawainya sendiri pun tak tahu atasannya itu pergi kemana Carmen yang tak sengaja membuka buku harian milik segera menemui pesan jika nanti malam suaminya akan ada diner di sebuah restoran untungnya saat diner Kara izin untuk pergi ke toilet di saat bersamaan Carmen pun datang menghampiri Ram di sana Ram lalu beralasan jika ia sedang diner dengan rekan kerjanya dan lupa untuk memberitahu Carmen sebelumnya ibarat hoki seumur hidup dah terpakai Kara yang mengetahui istri sah dari Ram hadir di sana ia pun memilih untuk menjauh dari tempat tersebut Kara kemudian mengajak pemuda random di sana untuk menjadi teman jalannya dengan maksud agar ia bisa berkenalan dengan Carmen dan lebih dekat dengan mereka dengan canggung akhirnya Ram memperkenalkan Kara sebagai anak mitra kerjanya kepada Carmen lalu saat curhat kepada sahabatnya Kara mengatakan jika ia kini perlahan ada rasa terhadap Ram dan ingin merebutnya dari Carmen tentu saja sahabat Kara menentang hal itu karena menurutnya tingkah Kara menjadi prelakor akan merusak nama besar keluarganya nanti Kara yang tak peduli lalu mulai beraksi dengan dan menghubungi ponsel Ram saat tengah malam kebetulan Ram saat itu telah tertidur ponselnya pun diangkat oleh Carmen di sana ia hanya bisa terdiam hingga meletaskan air mata di saat Kara menyatakan rindu dengan ulekan dari Ram selama ini keesokan harinya Carmen langsung mengadu kepada ibundanya tentang Ram yang diam-diam telah main serong di belakangnya dengan emosi yang membara ibunya lalu menyuruh Carmen agar tak gentar melawan Kara yang berani-beraninya masuk kehidupan anaknya tersebut lalu saat pulang bekerja Carmen yang langsung mengajak Ram untuk mencolok-colok stop kontaknya ditolak dengan alasan lelah dengan aktivitas saran bekerja Carmen yang emosi lalu mengatakan pasti itu semua ulah dari Kara mendengar hal itu Ram tetap stay cool dan ber-acting jika Kara hanyalah mitra bisnis dan menurutnya Carmen terlalu overthinking dan terlalu cemburuan esok harinya saat berbelanja di sebuah mal tanpa sengaja Carmen dan Kara bertapasan bahkan mereka sempat saling memperebutkan sebuah tas yang berada di sana situasi semakin memanas dan berlanjut di sebuah tempat makan di sana Carmine mengatakan tak selayaknya Kara mengganggu hubungan orang yang sudah berumah tangga namun prinsip Kara sangat berbeda ia yang open-minded beranggapan jika itu hal yang lumrah di saat ini dikala pasangan jenuh dan mencari selingan tanpa adanya sebuah keterikatan setibanya Ram di rumah ia dikagetkan dengan penampakan Kara yang sudah berada di sana mereka pun makan malam bersama-sama diselingi sindiran-sindiran Carmen yang menyinggung orang ketiga sedangkan Ram hanya bisa berdiam diri saja di sana Ramnya sudah tak tahan karena terus dipojokkan dan selalu dibanding-bandingkan dengan ayah Carmen yang suka main serong membuat Ram emosi hingga membuat mereka akhirnya bertengkar hebat saat itu juga sesudah itu Ramya sudah sadar jika apa yang dilakukan salah selama ini lalu menemui Kara untuk menyudahi hubungan diantara mereka Kara yang sebenarnya cinta namun terhalang gengsi akhirnya menerima keputusan sepihak yang dilakukan oleh Ram di sana sesampai di rumah Ram lanjut meminta maaf kepada Carmen atas apa yang ia perbuat Carmen yang tak tega menjadi lulu dan memaafkan semua kesalahan dari Ram dan langsung mengajaknya untuk mengulek-ulek bersama di saat bersamaan dengan sengaja Carmen mengangkat telepon dari Kara agar Kara mendengar suara kungkak-kungkek mereka yang membuat Kara sangat-sangat emosi Kara pun semakin dibakar api cemburu dikala Carmen dan Ram yang berlibur di resort miliknya Kara yang tak terima lalu melampaskan kekesalannya itu dengan merusak properti milik Ram yang ada di sana bahkan konflik yang terjadi antara Ram dan Kara meremet pada kerjasama yang dilakukan dengan bapaknya di sana Fernando dengan sepihak membatalkan perjadian mitra kerjanya yang membuat bisnis furniture milik Ram menjadi bangkrut Kara yang belum bisa move on dari Ram berupaya untuk terus mengejarnya Ram yang tak mau lagi terkena masalah dengan Kara lalu memuruskan untuk memacu mobilnya dengan kecepatan tinggi sialnya dalam perjalanan Ram mengalami insiden saat dikejar oleh Kara ia pun lantas dilarikan ke rumah sakit dan saat akan melakukan operasi pihak rumah sakit membutuhkan persetujuan dari pihak keluarga untuk melakukan proses tersebut Kara pun langsung menghubungi Carmen agar lekas datang ke rumah sakit di sana karena nampak terpukul dan merasa bersalah atas kejadian yang menipa Ram di jalan sebelumnya di ruang ibadah rumah sakit Kara menemui Carmen yang sedang berdoa dengan penuh penyesalan Kara meminta maaf atas segala perbuatannya yang ia lakukan pada Carmen selama ini ia juga menitip pesan permintaan maaf kepada Ram dan berjanji akan mengganggu kehidupan mereka nanti sesudah operasi berhasil terlihat Ram yang sangat bahagia karena melihat Carmen dengan sabarnya menunggunya di sana lalu ketika Kara hendak pergi ke Amerika ia didatangi oleh Ram yang ingin mengucapkan salam perpisahan dan mereka pun sepakat untuk melupakan semua yang terjadi dan hidup dengan kehidupannya masing-masing beberapa tahun pun berlalu terlihat Ram dan Carmen yang kini telah memiliki momongan tanpa sengaja mereka bertemu kembali dengan Kara di sebuah pameran mereka pun saling bertegur sapa serta berteman baik kembali dan film ini pun selesai film dibuka dengan memperlatkan seorang wanita yang bernama Ellie dimana saat itu Ellie bekerja sebagai marketing di sebuah showroom mobil dan Jack sebagai customernya di sana Ellie dibuat kesal oleh perilaku Jack yang terlalu banyak bertanya namun akhirnya ia sama sekali tak membeli mobil tersebut hingga pada malam harinya ketika akan pulang bekerja Ellie yang sedang curhat kepada temannya yang bernama Mira tak disangka ditatangi oleh Jack kembali di sana Jack pun meminta maaf atas kesan pertamanya tadi siang sebagai tanda permintaan maaf Jack pun menawarkan tumpangan untuk mengantar Ellie pulang ke rumah namun Ellie menolaknya dan kejar-kejaran kemudian di antara mereka pun terjadi hingga Ellie tak sengaja menjatuhkan kartu ATM nya di dalam busway Jack berkata ia tak akan mengganggu Ellie lagi asalkan ketika telah sampai di rumah Ellie mengabari dirinya Jack yang baru balik dari Amerika sedikit was-was melihat seorang wanita pulang berkerja pada larut malam perhatian Jack ini cukup membuat Ellie melaruh rasa kepadanya semenjak itu hubungan intens diantara mereka berlanjut dengan seringnya Jack dan Ellie hangout bersama-sama mereka kini saling terbuka perihal kehidupan masing-masing dimana diketahui jika mereka berdua buka ini terlahir dari keluarga broken home Ellie yang semenjak kecil dibesarkan oleh neneknya akibat orang tuanya telah meninggal sedangkan Jack merupakan hasil dari hubungan terlarang antara dua insan yang masing-masing sudah berkeluarga akibat hal itu Jack pun akhirnya dibesarkan oleh ibu beserta neneknya dan sama sekali tak mengetahui penampakan dari ayah kandungnya berlatar belakang akan hal tersebut membuat mereka semakin dekat dan kini berpacaran Jack yang menyukai otomotif lalu menunjukkan motor kesayangannya dengan menaiki motor itu mereka berjalan-jalan ke tempat yang sangat indah seperti ke puncak menikmati makanan tradisional bermain surfing di tepi pantai dan diakhiri di sebuah villa dengan mengulek-ngulek bersama Jack yang sudah serius dengan Ellie lalu mengajak pacarnya itu ke pesta ulang tahun neneknya di sana Ellie tak sengaja melihat foto keluarga Jack yang membuatnya sangat terkejut ketika Ellie akan kabur disaat bersamaan ibunda Jack menghampirinya betapa kagetnya ibunda Jack melihat kehadiran Ellie di rumahnya ternyata Ellie merupakan mantan dari almarhum kakak dirinya si Jack yang telah meninggal dua tahun yang lalu akibat kecelakaan mobil ibunda Jack yang tak terima dengan kepergian anaknya itu selalu menyalahkan Ellie sebagai biang dari kecelakaan tersebut Jack yang mengetahui hal itu lalu menemui Ellie di rumahnya di sana Ellie pun bercerita jika kakak Jack merupakan cinta pertamanya namun karena suatu hal mereka pun putus dan semenjak itu tak mengetahui kabar masing-masing di sana Ellie juga berkata jika sekarang yang ia cintai hanyalah Jack dan ia sudah melupakan masa lalunya akan tetapi Jack masih tak terima dengan kenyataan pahit tersebut namun ia tetap berupaya menjadi pria yang terbaik untuk Ellie dengan melakukan hal-hal yang sangat romantis agar Ellie benar-benar 100% mencintainya dengan sepenuh hati di satu sisi ibunda Jack mengajak Ellie untuk bertemu di sana ia mengungkit-ungkit masa lalu Ellie dan menyuruhnya untuk menjauh dari kehidupan anaknya dengan berlindang air mata Ellie berupaya keras meyakinkan ibunda Jack jika ia tulus mencintai anaknya dan ia sama sekali tak ada hubungannya dengan kematian kakak tiri dari si Jack setelah mengeluarkan isi hatinya Ellie yang tak kuasa diberi omohan pedas dari ibunya Jack lalu memutuskan untuk pergi dari tempat tersebut Jack yang mengetahui jika ibundanya terlalu ikut campur di antara mereka lalu memutuskan pergi dan tinggal bersama dengan Ellie mereka pun sepakat untuk pindah ke kota dan menetap di sebuah apartemen sekalian di sana Jack juga membuka usaha suruh motor bersama rekan-rekannya ketika sedang berberes-beres barangan pindahan tak sengaja Jack menemukan foto-foto lawas Ellie dengan kakak tirinya yang membuat Jack termakan api cemburu dan saat akan mengurus dokumen pekerjaannya Jack yang laptopnya sedang rusak lalu meminjam laptop miliknya si Ellie tak sengaja di sana ia menemukan video lawas 19 detik Ellie dengan kakak tirinya yang tentunya membuat Jack panas dingin dan juga sakit hati akibat hal tersebut ketika sedang grand opening usaha motornya atau ketika sedang di apartemen Jack selalu terbayang-bayang video 19 detik Ellie dengan abangnya hingga suatu hari ketika Ellie sedang bekerja Jack yang telah cemburu-buta lalu memarahinya di depan customer Ellie yang sudah tak tahan dengan tingkah laku dari Jack lalu memintanya untuk menenangkan diri sekuat apapun ia berusaha menunjukkan rasa cintanya jika Jack tidak bisa berdamai dengan masa lalu dari Ellie selamanya pertengkaran ini tak akan pernah berakhir mendengar hal tersebut Jack hanya bisa terdiam tanpa kata dan lalu meninggalkan Ellie begitu saja Ellie kemudian curhat kepada temannya perihal perilaku dari Jack selama ini Mira lalu mencoba menenangkan Ellie dengan mengajaknya minum-minum bersama sedangkan di tempat yang berbeda Jack pun menenangkan dirinya dengan minum-minum di tepi pantai tak berselang lama dua wanita menghapiria untuk diajak berfoto siapa sangka foto itu memperparah kerenangan di antara mereka Mira yang melihat foto Jack di Facebook lalu melaporkannya kepada Ellie melihat hal tersebut Ellie semakin muak dengan kelakuan dari Jack dan saat mereka bertemu disana Ellie meminta untuk rehat sejenak dari hubungan yang rumit ini mendengar hal itu tanpa pikir panjang Jack lalu meninggalkan Ellie dan pergi ke rumah ibunya disana ia merasakan jika hanya ibunya lah yang tulus mencintai Jack selama ini ia pun memutuskan pergi ke Amerika dengan ibunya dan menjual suruh motor yang baru ia buka beberapa bulan kemarin yang membuat Ellie serasa diputus secara selama dua tahun berpisah ia setia menunggu ke pulangan dari Jack ditemani Mira yang selalu mendampingi kesendirian dari Ellie Jack kini menyesal akan perbuatannya yang dahulu dan lekas-lekas untuk menemui Ellie kembali tak sengaja di tengah perjalanan dan di persimpangan lampu merah Jack melihat Ellie menaiki motornya yang biasa mereka pakai dahulu semenjak toko motor itu dijual Ellie lah yang membeli dan merawat motor kesayangan dari si Jack ini di tengah-tengah jalan arus mudik yang sedang macet Jack mengungkapkan permintaan maafnya dan meminta Ellie untuk kembali kepadanya Ellie yang sudah lama menanti-nanti momen tersebut tak kuasa meneteskan air mata dan mengiakan ajakan itu untuk kembali dengan kekasihnya dan film ini pun selesai selamat menikmati film dibuka dengan memperlihatkan seorang pria yang bernama Bogi dan ia saat ini bekerja sebagai security di sebuah pabrik di kota Manila saat sedang bertugas Bogi ditelepon oleh pacarnya yang bernama Monica di sana pacarnya mengatakan jika hari itu ia sedang tidak enak badan sehingga tak bisa menemani Bogi video callan saat bekerja dan ingin beristirahat di kosannya sesudah pergantian sif jaga dengan tekan kerjanya Bogi yang perhatian ini berencana menjenguk Monica di kosannya namun sebelum itu ia pulang terlebih dahulu guna berganti pakaian dan membawakan Monica buah-buahan sedangkan di tempat yang berbeda terlihat dua orang wanita di mana mereka ini ialah teman indokosan bareng Monica yang pada saat itu mengajak seorang pria berkunjung guna menawari mereka pekerjaan pria tersebut bernama Raji Raji merupakan anak dari keluarga Ormas yang cukup berpengaruh di kota tersebut di mana ia akan menawari Monica beserta teman-temannya sebuah pekerjaan dengan gaji yang super-super besar Monica yang yatim piatu dan kini hanya bisa bekerja di spa dengan gaji pas-pasan begitu senang mendengarnya ia berharap dengan gaji barunya itu ia bisa mencukupi biaya hidup adik-adiknya yang saat ini dititipkan di bibinya mereka pun merayakannya dengan minum-minum bersama dan di saat bersamaan Monica mendapat telpon dari atasannya yang emosi karena hari itu ia tidak masuk bekerja serta tak memberi kabar sebelumnya Raji yang melihat peluang emas tersebut lalu ingin mencetak gol pada saat itu juga awalnya Monica menolak namun demi mendapatkan pekerjaan baru itu ia pun akhirnya membiarkan raji mencetak gol di gawangnya tersebut di saat pertandingan itu sedang berlangsung Bogi yang baru saja tiba di sana tanpa sengaja menonton dari arah jendela yang membuat Bogi meleteskan air mata bercampur rasa sakit hati ia yang sudah emosi dan hilang akal sehatnya lalu melukai Raji dengan memukulnya hingga tak sadarkan diri melihat Raji yang terkapar Bogi pun langsung kabur larikan diri dan bergegas pulang pergi ke rumahnya disana ia pun curhat kepada ibunya tentang kejadian tersebut ibundanya yang takut jika anaknya nanti terkena masalah yang besar dan masuk ke penjara ia berlalu bergegas mengajak Bogi untuk datang menemui pamannya guna meminta pertolongan dimana pamannya sendiri merupakan seorang kos mafia yang kebetulan juga memiliki jabatan di kepolisian ketika pamannya yang bernama Marlon ini tahu intinya inti permasalahan dari Bogi ia pun bergegas langsung mengajak keponakannya itu pergi untuk tinggal sementara waktu di rumah anak buahnya yang bernama TJ setelah menceritakan semuanya kepada TJ dan mengizinkan Bogi tinggal di sana Marlon pun bergegas mencari informasi melalui anak buahnya mengenai siapa saja korban para saksi serta pembuat laporan akibat ulah dari keponakannya di kantor polisi tersebut Marlon pun lalu menurut TJ untuk memberiksa keadaan Raji di rumah sakit dan terlihat Raji masih sekarat di sana serta belum menyadarkan diri ayahnya Raji sangat emosi sekali meskipun telah membuat laporan ke pihak kepolisian ia yang tak sabar lalu menurut seluruh anak buahnya untuk mencari tahu siapa pelakunya yang berani melukai Raji anak kesayangannya sesudah mendapatkan laporan pihak kepolisian langsung bergerak dengan memulai melakukan penyelidikan dengan memanggil dan mengintrogasi para saksi saat terjadi pemukulan tersebut kebetulan kedua teman Monica saat itu telah tertidur karena kebanyakan minum sehingga mereka pun tak begitu tahu tentang peristiwa itu mau harus mau Monica akhirnya jujur dan mengatakan jika pelaku yang melukai Raji ialah Bogi kekasihnya sendiri ayah Raji yang tahu jika Bogilah yang membuat anak tercintanya sekarat ia pun langsung memutuskan kakak Raji serta anak buahnya agar bergegas memburu Bogi dengan terlebih dahulu mendatangi kosannya Monica untuk menceritahu dimana alamat tinggal Bogi Alcantara setelah tiba di tempat tinggal Bogi kakak Raji itu pun berpura-pura berbelanja di sana agar ia bisa berkomunikasi dengan ibundanya Bogi dan disanalah kakak Raji pun mengancam serta titip salam agar Bogi mau bertanggung jawab atas apa yang ia perbuat di satu sisi Monica yang gelisah karena terseret ke dalam masalah besar ini dan merasa hidupnya terancam ia pun meluapkan kekesalannya kepada kedua orang temannya karena mereka berdua lah biang dari awal permasalahan tersebut karena membawa Raji datang ke kosan mereka mengetahui pelaporan dari keluarga Raji sudah berlangsung ketah penyidikan Marlon pun menganjurkan agar Bogi datang menemui Monica untuk membujuknya dan mencabut semua pernyataan yang telah ia katakan kepada pihak kepolisian dengan begitu tanpa kuatnya barang bukti serta saksi kemungkinan Bogi di penjara pun sangat kecil dan ia akan bebas dari segala tuntutan namun sayangnya Monica menolak permintaan dari Bogi yang membuat mereka menjadi bertengkar hebat di sana Marlon yang tahu akan hal itu terpaksa menyuruh TJ datang ke kosannya Monica dan menghabisi serta melenyapkannya agar tak menjadi saksi kunci di persidangan nanti Bogi yang mendapat kabar dari pamannya mengenai niat TJ yang akan datang ke kosan Monica ia pun lantas bergegas berlari kembali untuk menyelamatkan wanita yang ia sayangi tersebut akan tetapi itu semua sudah terlambat karena Monica kini telah inanilahi akibat luka tembak yang dilakukan oleh TJ Bogi yang tak terima lalu menyerang TJ dan melumpuhkannya sesudah berhasil mengalahkan TJ Bogi yang masih di kosan itu berusaha menyadarkan Monica akan tetapi tiba-tiba dari arah belakang abang Raji datang dan langsung membawa Bogi ke suatu tempat untuk membalas dendam adiknya itu dengan menyiksa Bogi bertubi-tubi hingga berujung inanilahi di akhir film ini Raji yang telah siuman dan keadaannya mulai membaik lantas diperbolehkan pulang ke rumahnya Marlon yang tak terima dengan kepergian dari keponokannya tersebut lalu mengejar mobil keluarga Raji dan mencegatnya di tengah jalan ia pun beserta anak buahnya lalu menghujang peluru ke arah mobil tersebut yang membuat Raji berserta keluarganya kini pergi untuk selama-lamanya dan film inipun selesai Hai Nika Ramos tina tanggap memenuhi ngasau sibuk berlatar belakang aktivitas belajar di sebuah kelas disana nampak terlihat seorang murid yang merama Ana diganggu oleh teman-temannya lalu dari arah belakang seorang wanita bernama Beth datang menegur teman-teman prianya itu dengan memukul mereka berkali-kali diceritakan Beth merupakan siswi yang baru pindahan ke sekolah tersebut dalam percakapannya dengan Ana di dalam toilet itu Beth mengatakan jika ia seorang anak tunggal yang sering berpindah-pindah sekolah mengikuti orang tuanya yang dinas keluar negeri ia pun hanya sementara di Manila dan sesudah itu akan pindah sekolah lagi sesudah tahun ajaran ini berakhir sebagai ucapan terima kasih Ana lalu mengundang Beth untuk datang ke rumahnya dan ikut merayakan pesta ulang tahun ayahnya mendengar hal itu dengan senang hati Beth lalu mengiakan ajakan tersebut singkat cerita pada malam harinya Ana bercerita kepada orang tuanya jika ia memiliki teman baru yang bernama Beth dan meminta izin kepada mereka untuk mengundang Beth hadir ke acara pesta ulang tahun ayahnya mendengar hal tersebut ayahnya yang bernama Conrado dan ibunya yang bernama Melba sangat senang sekali dan lalu mengizinkan anak untuk mengundang teman barunya itu lalu saat akan beristirahat Conrado dan Melba kembali membicarakan persiapan pesta ulang tahun tersebut namun saat mengecek-ngecek email pekerjaannya tiba-tiba Conrado dikirim foto yang mantap jiwa oleh seseorang dan dengan cepat ia langsung menutupnya Melba pun melirik-lirik curiga secepat gilat Kondrado yang panik lalu mengalihkan perhatiannya itu dengan merayu Melba untuk mengajaknya mengulek-ulek bersama lantas esok harinya saat jam istirahat sehabis meeting dengan pegawai-pegawainya Conrado dihampiri oleh salah satu dari marketingnya yang bernama Karen disana Karen bertanya apakah bosnya itu sudah menerima email yang ia kirim kemarin malam ternyata foto enak-enak yang hampir membuat rumah tangga Conrado gonjang-ganjing itu ialah ulah dari pegoenya sendiri Conrado pun langsung memarahi Karen agar tidak berbuat hal-hal aneh seperti itu lagi Karen yang kaget dimarahi bosnya habis-habisan sontak menangis dan lalu meninggalkan ruangan tersebut Alkisah Mencerong ini bermula saat perayaan Karen berhasil mencapai target penjualannya di awal bulan bekerja dan dalam suasana euforia minum-minum bersama disaat itu juga Conrado yang sedang bertengkar dengan istrinya lalu curhat pria keluarganya kepada Karen Karen yang mendengar curhatan dari bosnya itu secara perlahan-lahan ia mulai terbawa suasana dan lalu memberi kebutuhan nutrisi yang dibutuhkan oleh bosnya tersebut seusai mengenang hal-hal enak itu Conrado lalu laporan kepala istrinya jika ia akan lembut bekerja dan pulang larut malam namun karena istrinya overthinking akibat terlalu cemburuan ia lalu memutuskan untuk mendatangi suaminya ke kantor Karen menyuruh pembantunya untuk menjaga rumah di satu sisi istrinya dalam perjalanan ke kantor suaminya Conrado yang baru selesai membuat kopi dan akan kembali ke ruangannya itu ia dikagetkan dengan kemunculan Karen yang ternyata belum pulang dari sana meski baru dimarahi habis-habisan oleh bosnya itu Karen mengatakan jika ia tidak bisa move on dari terong saktinya Conrado Bosnya lalu mau wanti-wanti jika kemarin itu hanyalah cinta satu malam dan tidaklah lebih dikarenakan ia sangat mencintai istrinya meski rada posesif Karen yang tak putus asa lalu menyerang pertahanan sarang bosnya itu dengan formasi 433 dan berhasil menjinakkan ular piton tuan Conrado yang mulai aktif mengeluarkan bisanya beruntungnya pertandingan yang berakhir 1-0 untuk kemenangan Conrado tak diketahui istrinya yang baru saja tiba di tempat kerjanya Conrado yang panik akan kehadiran Melba yang datang tiba-tiba lalu seketika membereskan meja kerjanya dan mengajak istrinya itu lekas-lekas pulang ke rumah singkat cerita hari-hari yang ditunggu pun akhirnya telah tiba terlihat Conrado sangat berbahagia merayakan hari ulang tahunnya yang dihadiri para staf kantor dan kolega kerjanya tak berselang lama Beth pun datang ke pesta itu dan disana Ana lantas memperkenalkan Beth kepada orang tuanya sesudah mengucapkan Happy Birthday kepada bapaknya anak Beth yang duduk di sebelah Conrado tanpa berbahasa basi langsung melancarkan serangannya dengan memencet kepala ular piton yang sedang tertidur itu dengan tatapan penuh terpesona Conrado yang canggung dengan tingkah teman anaknya itu lalu mengalihkan perhatiannya dengan menyambut tamu yang baru datang dan pergi meninggalkan tempat tersebut sekian lama perjuangan Beth akhirnya kini berbuah manis beberapa hari sesudah acara pesta itu kini mereka berdua sudah semakin dekat dan saling mengirim kabar dikala Conrado sedang tidak sibuk dengan pekerjaannya bahkan Beth pun dengan berani memamerkan buah pepayanya lewat video call saat di rumah ataupun ketika Beth sedang di sekolahnya yang membuat ular anak konda Pak Conrado tersebut pilih panas dingin pada suatu hari Beth pun bermimpi buruk tentang masa lalunya yang sangat kalam hingga temannya yang bernama Carla datang membangunkannya Carla yang peduli karena Beth Beth sudah lama tak pernah memberi kabar sengaja datang ke kosannya itu di sana ia juga tak lupa mengingatkan Beth untuk rutin meminum obat penenangnya diceritakan karena masa lalunya yang sangat suram membuat Beth stres dan mengalami sedikit gangguan kejiwaan lantas pada suatu malam ketika Conrado masih di lemur bekerja ia mendapatkan pesan kembali dari Beth yang ingin bertemu dengannya karena tak ada balasan Beth lalu mengirim foto dirinya bersama anak yang sedang berada di rumah mereka hal itu pun membuat Conrado menjadi panik dan memutuskan balik pulang ke rumahnya dikarenakan takut main serongnya ini dibocorkan ke istri dan anaknya itu benar saja sesampai di rumah Conrado disambut Beth istri dan serta anaknya saat makan malam bersama dengan sengaja gajah Conrado dielus-elus Beth yang membuatnya gelisah ia pun meminta izin istirahat duluan karena beralasan sedang tiap tindak badan saat tengah malam Conrado pun terbangun dari tidurnya karena kehausan lalu sesudah meminum seteguh air ia tak sengaja menemukan sebotol obat yang cukup mencurigakan di meja makannya namun tiba-tiba Beth datang kesana dan mengambil botol obatnya Conrado tak mengira jika teman anaknya itu bakal menginap di rumahnya disana Conrado meminta Beth untuk mengakhiri hubungan mereka dan tak mengusik keluarganya lagi namun Beth tak mau berpisah dan malah balik mengancam Conrado dengan menyebarkan video-video nakal mereka kepada istrinya jika Conrado memutuskan Beth secara sepihak mau harus mau Conrado pun akhirnya mengikuti keinginan dari teman anaknya itu lalu pada suatu hari Conrado beralasan kepada istrinya jika ia mendadak akan pergi keluar kota untuk mengurusi sebuah pekerjaan ternyata ia malah sekidi-sekidi papa bareng Beth di sebuah penginapan non-stop 24 jam OAOE di sana hingga beberapa hari pun berlalu saat Melba dan Conrado selesai beribadah di gereja ia mendapatkan pesan dari Beth yang meminta segera menemuinya dan jika tidak menurutinya ia akan membocorkan hubungan mereka pada orang lain Conrado pun bergegas pergi serta beralasan pada istrinya lagi jika ada urusan darurat dengan krayennya dan akan menghubungi istrinya jika urusan tersebut telah selesai mendapat ancaman seperti itu membuat Conrado emosi disertai campur aduk perasaan yang sangat-sangat panik ia lalu mengendari mobilnya dengan kecepatan penuh untuk menemui Beth segera di suatu tempat sesampainya di sana Conrado dikejutkan dengan keberadaan wanita lain yang tak ia kenal ternyata Beth mengajak Carla dan meminta Conrado bermain bersama-sama dengan mereka berdua disana Beth pun berjanji kepada Conrado jika ini merupakan permainan terakhir mereka dan sesudah itu ia akan meninggalkan Conrado serta tak mengganggu kehidupannya lagi untuk selama-lamanya singkat cerita saat OAOE bersama dengan sengaja Beth memberikan Carla minuman anggur berisikan serbu pembuat tidur lalu ketika Carla mulai depar secara bersamaan Conrado pun lantas dijadikan sate oleh Beth teman anaknya itu setelah selesai menyate Conrado Beth kemudian meninggalkan mereka dengan menaruh barang bukti di tangan Carla ternyata Conrado dijadikan bahan pelampiasan amarah Beth yang terpendam dari kecil akibat ia sering di smackdown dan diperkaos ayah kandungnya selama ini dan film ini pun selesai merupakan berfokus pada su orang wanita yang bernama jai Jaira ia adalah mahasiswi yang memiliki pekerjaan sampingan sebagai kupu-kupu malam saat Jaira sedang bekerja ia memberitahu peraturan apa-apa saja yang boleh dilakukan oleh tamunya pada malam itu tanpa mengeluh sedikitpun tamunya yang bermaronan ini lantas menyetujui semua persyaratan yang diberikan oleh Jaira Bukannya langsung mengulek-ulek Ronan malah curhat jika ia baru saja ditinggal pergi oleh pacarnya akibat kecelakaan karena wajah Jaira yang mirip dengan si almarhum saat membuka aplikasi ijo-ijo tersebut maka dari itu ia memesan jasa layanan dari Jaira untuk mengenang almarhum kekasihnya Ronan meminta Jaira untuk menggunakan pakaian sekolah saat mengulek-ulek bersama dengan maksud dapat bernosalgia seperti dahulu dan setelah Jaira memakai pakaian sekolah itu mereka pun akhirnya mengulek-ulek bersama sesudah pertandingan yang berakhir 1-0 untuk kemenangan Jaira Ronan pun bercerita jika ia sangat beruntung menjadi anggota VIP di aplikasi itu secara instan berkat bantuan dari sepupunya dikarenakan hanya tamu yang memiliki akses VIP atau Super VIP saja yang bisa bertemu dengan Jaira dalam aplikasi tersebut kehidupan Jaira di siang harinya begitu terbalik nampaknya sangat fokus belajar di salah satu universitas khusus wanita jurusan psikologi dan jarang bergaul dengan teman-teman kampusnya pada suatu hari Jaira mendapat tamu yang bernama Mr. L namun Jaira ini menolak ajakan mengulek-ulek bersama dikarenakan Mr. L mau mencetak gol tanpa menggunakan helm pengaman karena masih ada jam kosong si Jaira ini lantas mengajak Ronan untuk bertemu sesampainya di tempat tujuan Jaira pun jujur jika ini pertama kalinya ia mengajak tamunya bertemu di luar kamar disana Ronan juga mengatakan jika ia masih saja menganggap Jaira ini ialah si sopi almarhum kekasihnya dahulu oleh sebab itulah ia mengajak Jaira untuk bertemu di cafe tersebut malam harinya Ronan ditelepon oleh sepupunya yang bernama Tommy si Tommy inilah yang membuat Ronan bisa masuk ke kelas VIP secara instan disana Tommy pun menanyakan kesan-kesan Ronan tentang aplikasi tersebut Ronan lalu menjawab jika ia sangat senang karena bisa mengobati masa lalunya bos Jaira yang bernama Madam yang saat itu bersama Tommy mencoba menawarkan Ronan untuk berkencan dengan orang baru tentu saja Ronan menolaknya karena ia sudah patent dengan gocekannya si Jaira hari demi hari hubungan Ronan dengan Jaira semakin dekat nampak mereka saling bertukar pesan berlanjut telpon-telponan hingga mengunjungi tempat tinggalnya si Ronan lalu ketika di rumah Ronan Jaira menawarkan diri untuk menjadi sopi agar mengobati kesedihannya si Ronan karena menurut ilmu psikologi yang dipelajari di kampus bermain peran bisa mengobati luka hati dari seseorang oleh sebab itu Jaira siap membantu Ronan dengan berperan menjadi sopi pada suatu hari bos Jaira menghubunginya dan menanyakan kepada Jaira kenapa hanya mau menemui Ronan saja bahkan ia mendapat aduan dari Mr. L jika pertemuannya dibatalkan secara sepihak Jaira langsung membela diri dengan mengatakan saat ia bertemu dengan Ronan tamunya itu selalu meminta perpanjangan waktu sehingga ia tidak dapat menerima tamu lainnya sedangkan untuk kasus Mr. L ia tidak mau meladeninya karena tamu itu tak mau menggunakan helm pengaman saat mengulek-ngulek bersama ia yang biasa protektif dan tertutup masalah urusan pribadi terhadap tamu-tamunya kini mengizinkan Ronan lebih mendalam memasuki kehidupannya itu dikarenakan hubungan Jaira yang semakin dekat dengan Ronan yang tanpa ragu lagi Jaira lantas mengejak Ronan untuk datang ke kosannya di sana Jaira diwat terkejut ketika Ronan menyatakan cintanya ia juga belakangan ini sudah move on dan tak menganggap Jaira ini sebagai si sopi Jaira ternyata juga memiliki perasaan terhadap Ronan dan dalam percakapan itu Ronan berjanji akan full menggunakan jasa Jaira hingga kontrak Jaira dengan si madame ini berakhir lalu ketika sedang tidur Jaira ditelpon oleh si madame kembali di sana madame mengatakan jika besok Jaira harus meladeni tamu super VIP namun Jaira di sana berdali dan mengatakan telah ada janji dengan si Ronan mendengar hal itu membuat madame menjadi emosi ia meminta Jaira untuk memangkas waktu pertemuannya dengan si Ronan dan mengutamakan tamu super VIP nya lantas saat bertemu dengan Ronan Jaira benar-benar mempersingkat waktu pertemuan mereka dengan alasan kurang enak badan tentu saja itu ia lakukan agar bisa memenuhi perintah dari madame nya lalu saat Ronan mengantar Jaira pulang di saat itu juga Jaira langsung dijemput oleh mobil lainnya Ronan yang tahu lantas menemui Jaira sepulang bertugas ia tampak kecewa dengan Jaira karena telah berbohong dan pergi dengan orang lain di sana Jaira langsung klarifikasi meluruskan apa yang sebenarnya terjadi Jaira mengaku jika ia dipaksa oleh bosnya agar bertemu dengan tamu yang super penting dengan sedikit lapang dada Ronan lantas memaklumi apa yang dilakukan oleh Jaira lanjut cerita tanpa disadari oleh Jaira ia sedang dimata-matai oleh dua orang teman kampusnya karena mereka penasaran dengan kegiatan Jaira sepulang kuliah ternyata salah seorang teman kampus Jaira itu ialah anak dari Mr. L tamu Jaira tempoh hari Mr. L lalu menelpon Jaira pada malam harinya dan mengatakan jika ia akan menyebarkan foto-foto Jaira yang ia dapati di aplikasi tersebut untuk ia kirim ke keluarga Jaira yang berada di kampung mendengar hal itu membuat Jaira menyetujui ajakan Mr. L untuk memulak-mulak bersama dengannya namun saat beraksi perlakuan Mr. L terhadap Jaira begitu kasar sehingga membuat Jaira tak kuat berjalan dan dibantu ketika mengantarnya pulang apasnya disana Ronan melihat Jaira yang dituntut oleh Mr. L ke dalam kosannya Ronan pun menjadi galau yang membuat ibundanya meminta Tommy untuk menghiburnya singkat cerita Jaira pun akhirnya curhat kepada madam tentang Mr. L yang selalu saja memaksanya untuk mengulak-mulak bersama tentu saja madam akan membantu permasalahan dari anak buahnya tersebut disana madam mengatakan akan menjadwalkan pertemuan mereka bertiga agar masalah ini lekas selesai di hari berikutnya tiba-tiba Tommy dan Ronan kembali mendapati berita tentang meninggainya seseorang di televisi tampak wajah Jaira yang terpampang dalam CCTV itu Jaira yang menjadi tersangka lalu pergi ke sebuah tempat terpencil disana ia menelpon Ronan agar mau menemuinya di tempat tersebut sesampainya Ronan disana Jaira berkata jika ia telah ditipu oleh si madam karena setelah melakukan pertemuan dengan Mr. L ia malah ditinggal berduaan dalam kondisi Mr. L yang sudah meninggai namun nyatanya madam sendiri juga telah meninggai di tempat yang berbeda dengan tingkah yang aneh dan kasar Ronan mengajak Jaira pergi dari tempat itu dan ternyata pelaku tersebut tak lain tak bukan ialah Ronan itu sendiri disana baru terungkap jika Ronan memiliki kepribadian ganda dimana pribadi satunya yang bernama Conan ini ialah yang membuat anak buah madam dan lainnya meninggai serta ia juga lah yang ternyata mendorong Sophie hingga terjatuh dan inalilahi itu ialah cara Ronan menunjukkan cinta kepada kekasihnya serta cara Ronan memperlakukan orang jika tak menuruti kemauannya lalu Ronan alias Conan ini pun akhirnya meninggai akibat didor oleh suaminya si madam dan tak lama kemudian polisi pun datang untuk mengamankan keduanya dan film ini pun selesai dan film ini pun akhirnya 사용 dalam semua dan film ini pun akhirnya dan film ini pun akhirnya Film dibuka dengan memperlihatkan seorang pria yang bernama Felix Saat yang lainnya fokus belajar Ia mulai dengan asiknya mengambar sebuah anime mantap jiwa dan hingga tak terasa Karyanya itu ketahuan oleh dosen yang membuat ia pun akhirnya dihukum di depan kelas Felix ini memiliki taman seperjuangan yang bernama Laino dan juga Garfield Mereka bertiga ini tergolong cupu dan masih ting-ting di antara rekan-rekan sebayanya Tak berselang lama pacar Felix yang bernama Kati pun datang menghampiri mereka Felix dan Kati ini sudah berpacaran cukup lama Namun mereka sama sekali belum pernah mengulek-ngulek bersama Pada hari ulang tahunnya minggu depan Kati meminta hadiah pada Felix untuk mencetak gol ke gawangnya Felix dengan sedikit ragu mengiakan ajakan tersebut Lalu saat pulang kuliah Temannya Laino memberikan sebuah teknik baru cocol-mencocol dengan menggunakan kulit lumpia Mendapat pengetahuan baru itu Felix ingin sekali mencobanya Namun sebelum itu ia mampir dulu ke rekan kaset untuk membeli film sebagai bahan eksperimennya Sesampainya di rumah ia langsung mengambil lumpia yang masih fresh itu dan memasukkan terong bengkoknya Sedang asik-asiknya olahraga Tiba-tiba bibinya pulang ke rumah dan memberi info jika esok akan ada seorang yang akan datang ke rumah mereka Tamu yang datang tersebut ialah anak dari teman ibunya dan nantinya akan menginap beberapa bulan di rumah itu juga Sesudah percakapan itu selesai Bibi Felix yang berasa lapar langsung mengambil lumpia yang ada di atas meja dan langsung memakannya Bibi Felix yang sangat senang dengan lumpia itu Lalu berkata jika mayonesnya cukup berlimpah Dan juga sangat-sangat gurih Yang membuat Felix menjadi canggung di hadapan bibinya tersebut Esok harinya terlihat Felix yang sedang berjalan menuju ke kampusnya Di tengah perjalanan itu matanya terfokus pada seorang wanita yang baru saja turun dari angkutan umum Wanita tersebut bernama Katie Lalu tiba-tiba seorang pria datang mencuri handphone milik Katie Melihat hal tersebut Felix langsung bergegas mengejar pencuri itu Namun apesnya ia yang bermaksud menolong malah tak sengaja merobek pakaian dari Katie Sehingga membuat pencuri itu bisa kabur begitu saja Setelah kejadian tersebut Felix dengan terburu-buru bergegas menuju kampusnya Dan untung saja ia belum terlambat Tak berselang lama salah satu dosen pengajar datang memberikan informasi Jika dosen mata pelajaran mereka saat ini tak bisa hadir karena mengalami kecelakaan Maka dari itu untuk mengisi kekosongan kelas Mereka akan diajar oleh dosen paruh waktu Yang ternyata dosen tersebut ialah Katie Yang Felix jumpai sebelumnya di jalan Hal itu pun membuat mereka terkejut terutamanya Felix Yang sangat canggung pasca merobek pakaian dosennya itu Lanjut cerita pada malam harinya Ketika Felix bersiap-siap untuk makan malam bersama dengan bibinya Tak diduga Felix dikejutkan oleh Katie yang datang ke rumahnya Dimana ternyata Katie merupakan anak dari teman ibunya yang akan tinggal sementara dengannya di sana Saat Katie tahu jika ia akan tinggal sementara dengan mahasiswanya sendiri Ia lalu membuat perjanjian dengan Felix Jika mereka harus berpura-pura tak saling mengenali ketika nanti berada di kampus Karena Katie tak mau mahasiswa yang lainnya menceritakan hal-hal yang aneh antara mereka berdua Singkat cerita tibalah hari ulang tahun pacarnya Felix Mereka kemudian pergi ke sebuah hotel dengan bermaksud untuk mengulek-ngulek bersama Akan tetapi ketika mereka sedang mengulek-ngulek Tiba-tiba Felix menyebut nama Katie yang membuat pacarnya itu emosi dan lalu memutuskan Felix Lalu pulanglah Felix ke rumahnya Di sana terlihat Katie meminta tolong untuk menemannya pergi ke suatu tempat Ternyata Katie sedang memata-matai dan menangkap basah pacarnya yang sedang main serong dengan wanita lain Hal itu pun membuat Katie menangis dan merasa sangat-sangat bersedih Akibat dari peristiwa tersebut Katie yang masih terbawa emosi lantas melampiaskan kepada mahasiswanya saat sedang mengajar Felix yang melihat Katie dalam keadaan stres lalu mencoba menghiburnya Dengan mengatakan agar Katie jujur dengan perasaannya kepada sang Arjunanya yang main serong di belakangnya Katie kemudian menelpon pacarnya tersebut Dan langsung mengeluarkan undek-undeknya Serta tak lupa juga saat itu ia langsung memutuskan hubungan dengan pacarnya tersebut Sesudah lega melampiaskan emosi dan juga memutuskan pacarnya itu Katie seketika kembali ceria dan bersemangat membuka lembaran baru dengan menjalani hari-harinya penuh sukacita Lalu ketika Katie dan Felix sedang makan bersama Tiba-tiba teman Felix datang kesana dan menangkap basah mereka berdua yang sedang suap-suapan Mau harus mau Felix lalu menjelaskan kepada teman-temannya itu keadaan yang sebenarnya Dan agar Garfield serta Laino mau tutup mulut Katie lalu mengajak mereka pergi bersenang-senang ke sebuah bar pada malam itu juga Nah mulai dari sinilah hubungan Felix dan Katie semakin dekat dan bermekaran Yang membuat Felix semakin baper serta sangat-sangat bahagia Hingga di suatu hari ketika Felix baru saja tiba di kampus Ia melihat Katie yang diusir dari tempat itu Lalu ketika Felix simpang ke pasar Pedagang langganannya itu lantas memanggilnya dengan memberi info jika ada video terbaru yang baru saja keluar Ketika Felix melihat video yang baru itu Ia dikagetkan dengan wajah Katie yang terpampang di video tersebut Ternyata oh ternyata video 3GP ini sengaja disebarluaskan oleh mantan kekasih Katie yang tak terima diputuskan secara sepihak Felix yang lumayan lama melihat video itu membuat perasaannya menjadi campur aduk Emosinya kian memuncak hingga secara refleks membanting visi di milik pedagang langganannya tersebut Sesudah itu seketika Katie menghilang dari kehidupannya si Felix Hingga suatu malam Katie tiba-tiba muncul untuk berpamitan dengan si Felix Terlihat Felix pun sangat bersedih Dikarenakan Katie akan meninggalkan dirinya Disana ia mengatakan jika ingin ikut bersamanya kemanapun Katie akan pergi Hal itu membuat hati Katie pun menjadi tersentuh Ia lalu memberikan kado perpisahan yang sangat spesial untuk Felix Dengan membuka gawangnya lebar-lebar Untuk Felix mencetak gol di gawangnya tersebut Beberapa tahun pun berlalu Felix kini telah bekerja sebagai seorang kreator komik Dan telah memiliki pasangan serta kehidupan yang baru Namun meskipun telah berpisah selama beberapa tahun Felix bersih saja terus mencari keberadaan dari Katie Wantai yang pertama kali mendapatkan segel rudal nuktirnya tersebut Lalu di akhir film ini terlihat Felix yang kembali datang ke kampusnya Ia lalu pergi ke atap gedung di mana tempat ia dan juga Katie dulu sering menghabiskan waktu bersama-sama Tak berselang lama tiba-tiba Katie muncul dari arah belakang Felix Dan berjalan menghampirnya secara perlahan-lahan Terlihat Felix sangat bahagia di sana Ketika melihat kedatangan Katie yang selama ini ia nantinantikan Dan film ini pun selesai Film dibuka dengan memperlihatkan seorang pria yang bernama Dev Ia merupakan pemain basket terkenal yang dikala itu sedang melakukan sesi pemotretan untuk sebuah sponsor Di sana terlihat Dev sangat tertarik dengan fotografer magang yang bernama Mari Dan singkat cerita mereka pun akhirnya berpacaran Sedangkan di tempat yang berbeda kita diperlihatkan dengan seorang wanita yang bernama Lila Dan ia merupakan penggemar berat dari Dev yang selalu update berita terbaru dari idolanya tersebut Diceritakan Dev mengalami sederah parah yang mengakibatkannya pensiun dini dan beralih profesi sebagai stak pelatih basket Sekaligus membuka usaha makanan siap saji Hingga tak terasa 4 tahun pun telah berlalu Dimana Dev dan Mari kini telah menikah Dan sedang mempersiapkan kehadiran si buah hati Namun kebahagiaan mereka sirna begitu saja Di kala dunia mengalami pandemi Yang membuat usaha Dev bangkrut dan dipocat sebagai stak pelatih akibat Liga Basket yang berhenti tanpa kepastian Dampak dari semua itu membuat Mari menjadi stres dan keguguran akibat permasalahan ekonomi tersebut Dev lantas menyarankan agar menjual kedua rumah mereka untuk biaya bertahan hidup Namun Mari menolaknya Dikarenakan Dev tidak memberikan solusi yang terbaik sehingga membuat Mari semakin emosi kepadanya Tak berselang lama Dev mendapat orderan makanan dari seseorang dan janjian bertransaksi di keesokan hari nya Ternyata yang memesan makanan tersebut ialah si Lila Terlihat Dev terpesona pada panangan pertama hingga membuatnya menjadi sangat salah tingkah Di satu sisi Lila yang kini telah dewasa tentu tak menyianyikan kesempatan itu Dan ia pun lantas mengajak Dev untuk makan bersama-sama Dev pun langsung mengajak Lila ke rumah pribadinya yang lain Dan disana mereka pun saling bercerita tentang kehidupan masing-masing Dimana Lila bercerita jika ia merupakan selebgram dan berterus terang sudah menjadi penggemar berat Dev sejak sedari kecil Bahkan mereka pernah dekat namun disana Dev berkata jika ia tak ingat sama sekali Dikarenakan sudah terlalu lama Lila juga mengatakan jika ia tahu mengenai istri Dev yang saat ini sedang merintis usaha bunga hias Dan sedang bekerja sama dengan bibi sahabatnya yang memiliki kedai kopi Perbincangan mereka berlangsung cukup lama Disertai minum-minum bersama yang membuat Lila kepanasan Dan memberi kode keras kepada Dev untuk mengecasnya Dev yang kebetulan sudah lama tidak mendapat asupan nutrisi Lantas tak menyianyikan kesempatan tersebut Dan sesudah itu mereka pun akhirnya cangkul-mencangkul bersama-sama Seusai kerja kelompok secara diam-diam Lila memfoto kedekatan mereka tanpa Dev sadari Bahkan setiba di rumah Dev selalu ditelepon oleh Lila yang membuatnya risih Dan langsung memblokirnya karena takut Aksinya itu ketahuan oleh Mari Tentunya hal tersebut membuat Lila menjadi emosi Dan secara diam-diam mengikuti Dev di keesokan harinya Hingga ke tempat kerjanya Saat bertemu dengan Dev Lila melakukan emosinya dikarenakan idolanya itu kabur begitu saja Dev lalu meminta maaf dan menjelaskan jika ia sudah berkeluarga Serta menganggap itu semua hanyalah cinta satu malam saja Lila yang tak terima diperlakukan seperti itu Ia pun lantas pulang dan langsung curhat di sosial medianya mengenai perilaku dari idolanya tersebut Lalu di keesokan harinya Saat Lila datang ke gedai kopi sahabat bibinya itu ia tak sengaja bertemu dengan Mari Mereka pun berkenalan dan singkat cerita menjadi teman yang sangat akrab Mari lantas menyadari jika video viral yang ia tonton ialah sosial media dari si Lila Dan menanyakan apa yang terjadi Di sana Mari belum tahu jika curhatan itu untuk Dev suaminya sendiri Lila lalu mengatakan jika itu hanya curhatan biasa kepada seseorang yang menyakitinya Mendengar hal tersebut membuat Mari menjadi kasihan dan lantas menyemangatinya Sejak menerima perhatian kecil itu Lila kini berbelok dan menaruh hati kepada Mari Sepulang ke rumah Mari melihat Dev begitu berantakan Yang ternyata sedang memakai narkoboy Mari saat emosi di saat ekonomi yang sedang tak menentu Dev justru mengamburkan uang dengan membeli barang haram tersebut Dev pun beralasan jika ia membeli itu untuk menghilangkan stresnya sejenak Namun Mari tidak terima Argumen dari Dev yang membuatnya semakin emosi dan lalu pergi menilalkan Dev begitu saja Mari pun kembali ke kedai kopi dan mengajak Lila bertemu Guna menghilangkan stresnya Mari lantas meminta Lila untuk menjadi model fotonya Di mana hobi yang telah lama ia tinggalkan pasca menikah dahulu Perlahan-lahan Mari mulai suka kepada Lila Di sana ia pun bertanya apakah Lila sekarang memiliki pacar atau tidak Sembari memberi kode jika dulu ia merupakan seorang lesbiola Mendengar hal itu Lila tanpa berbahasa basi langsung mengecas Mari di tempat tersebut Esok harinya Mari mengundang Lila untuk datang ke rumahnya Saat melihat foto Dev Lila kembali emosi dan mencoba meninggalkannya di sana Beruntung Mari datang tepat waktu dan menggagalkan aksi Lila tersebut Lila lantas berterus terang jika dulu ia pernah kerja kelompok bersama dengan Dev Melihat bukti-bukti yang dibawa oleh Lila Membuat Mari menjadi emosi dan langsung mengusirnya seketika Mari yang sudah lelah dengan perilaku Dev kemudian meninggalkannya Dan pergi ke tempat Lila untuk menghilangkan stresnya sejenak Sembari meminta maaf atas perilaku sebelumnya Sesudah beres kerja kelompok Ia pun kembali pulang ke rumah dan berdebat dengan suaminya Di sana Mari berkata jika ia sudah tahu semuanya Dan Mari jujur kalau ia juga melakukan hal yang sama untuk membalas dendam Mendengar hal itu Dev sangatlah marah Dan ketika akan menyemes Mari untungnya Lila datang tepat waktu Dev pun meluapkan emosinya kepada Lila Dan di saat ia lengah Mari menyemesnya hingga membuat Dev pingsan seketika Sesudah Dev sadar Mari pun berkata jika Lila akan tinggal bersama dengan mereka Dan di sana Mari berkata jujur jika ia mencintai mereka berdua Dev sangat terkejut dan menganggap hal itu adalah perbuatan yang tidak benar Namun Mari tidak peduli dengan semua ucapan dari suaminya tersebut Sesudah itu hari demi hari mereka lalui bersama-sama Dev yang awalnya belum bisa menerima pelan tapi pasti yakini mulai terbiasa Dikarenakan Mari mengejak mereka untuk gotong royong kerja kelompok bersama-sama Dan film ini pun selesai Film dibuka dengan memperlihatkan seorang gadis bernama Eva yang kini mengadu nasi Di perantauan Eva baru saja datang dari desanya dan diterima bekerja Sebagai pembantu di rumah seorang model terkenal di kota Manila Saat membersihkan halaman depan rumah Eva yang masih polos sangat terkejut melihat rekan-rekan Sesama pembantu banyak yang dimari saat bekerja Salah satunya adalah si Lauro yang bekerja tepat di depan rumah majikannya itu Lauro yang senyum-senyum dengan Eva langsung diomeli oleh bosnya tersebut Dikarenakan kerja tidak becus dan doyan lirik-lirik pembantu di rumah tetangga Lalu di tempat yang berbeda kita diperlihatkan dengan seorang wanita bernama Victoria yang sedang melakukan sesi pemotretan Dengan rekan-rekannya yang bernama Karen lain dan juga Andrew Saat sedang cekrek-cekrek foto di sana Victoria yang tak kuat digesek-gesek oleh Andrew langsung meminta izin untuk ke toilet sebentar Tak diduga Andrew juga mengikutinya dari belakang Dan langsung mengulek-ulek hutan mangrovenya dengan kecepatan penuh Tak disangka tak dinyana Salah satu staf tukang foto datang ke toilet untuk menyuruh Victoria lekas-lekas kembali ke tempat pemotretannya Dikarenakan cuaca yang sudah mulai mendung dan takutnya tidak mendapatkan pencahayaan yang bagus saat pemotretan nantinya Sehingga mau harus mau Acara penggarapan sawah Andrew pun akhirnya tertunda Singkat cerita pada malam harinya Victoria yang baru saja pulang bekerja lantas mengajak Andrew untuk mampir ke rumahnya dahulu Saat Eva menawari makan malam kepada majikannya itu Mereka tergesa-gesa langsung ke lantai dua dan mengatakan masih kenyang dan belum begitu lapar Eva yang penasaran dengan suara kelontang-kelonteng dari atas Diam-diam langsung mengikutinya dari belakang dan menguping kegiatan mereka Ternyata bosnya itu sedang melanjutkan sesi cangkul-mencangkul yang tertunda saat sesi pemotretan sebelumnya Lalu pada kesokan harinya Andrew yang sudah terbangun dari tidurnya lantas berpamitan dengan si Eva Di sana Eva menawarkan sarapan untuk Andrew tapi ia menolaknya Dikarenakan Andrew masih merasa kenyang Eva lalu mengantar kepergian Andrew hingga ke depan rumah Di sana Andrew bertanya mengapa di usia muda ia tidak melanjutkan sekolahnya saja Eva lalu bercerita jika ia dari keluarga tidak mampu dan terpaksa putus sekolah Demi membayar hutang-hutang orang tuanya dan membantu biaya pendidikan dari adik-adiknya Andrew yang merasa kasihan lalu menyemangati Eva dan sesudah itu ia pamit untuk pergi pulang ke rumahnya Sesudah itu Eva kembali ke dalam rumah dikarenakan Victoria memanggilnya Di sana Eva terkejut dikarenakan melihat majikannya itu tanpa memakai selai benang pun Sehingga membuat ia merasa sangat malu Dikarenakan ini pertama kalinya ia melihat bola-bola squishy yang gundal ganul milik orang lain Hal itu pun membuat Eva penasaran dan langsung mengintip Victoria kembali saat membersihkan diri Malam harinya Laura yang melihat barang baru di sana lantas segera merapat menemui Eva untuk berkenalan Eva kemudian menyambut baik nyatan dari Laura tanpa ada rasa curiga sedikit pun Mereka lantas bergosip di sana dan Laura bercerita jika suara kontang-kontang Victoria kemarin malam Sampai terdengar ke kamarnya hingga membuatnya senam lima jari Belum selesai bercerita si Laura ini dipanggil lagi oleh majikannya itu sehingga gibah mereka pun akhirnya terhenti Keesokan harinya Victoria berkata ingin pergi keluar sebentar dan menyuruh Eva untuk mempersihkan kamarnya yang masih berantakan Lalu sesaat majikannya telah pergi Eva yang melihat penjual sayur keliling di dekat sana lantas membeli sayur terong dan kebutuhan dapur lainnya Sembari berkenalan singkat dengan pembantu-pembantu yang juga sedang berbelanja di sana Sesaat kembali bekerja Eva tanpa sengaja menemukan bungkusan sarung rudal bersihkan jelly drink yang berserakan di kamar majikannya itu Lantas ketika sedang bersih-bersih Eva yang penasaran diam-diam mengambil satu bungkus sarung itu dan langsung bergegas pergi Hingga pada malam harinya tiba-tiba Eva terbangun karena ada orang yang memanggilnya Ternyata yang memanggilnya ialah si Laura yang kembali datang ke sana Dikarenakan saat itu majikannya sedang tidak ada di rumah Mereka pun berbincang-bincang sembaring menikmati indahnya langit pada malam itu dan saat Eva lengah Hal itu dimanfaatkan oleh Laura untuk jalan-jalan di hutan Amazon milik si Eva yang masih ting-ting itu Sesaat Eva menikmatinya namun ia lalu tersadar dan segera mengustur Laura dari tempatnya tersebut Ia tak menyangka jika Laura ini ternyata seorang striker yang sangat berbahaya Sehingga Eva harus waspada dan ekstra keras untuk menjaga gawangnya dari si Laura Namun saat kembali ke kamarnya bukannya langsung tidur Eva malah mengingat perbuatan si Laura tadi Si Eva ternyata sangat suka dan ingin lebih dari itu Namun malu-malu dan takut melakukannya Akhirnya berbekal sayur yang dibeli sebelumnya dan sarung yang ia dapat dari Victoria Eva tanpa berbasa basi lalu mengulak-ngulak sambil mengingat wajah si Laura Esok paginya Eva langsung memasak terong yang dipakai mengulak kemarin malam untuk sarapannya Lalu tak berselang lama Victoria memanggilnya untuk dibuatkan sarapan Tak diduga ia mendapati sang majikannya itu sedang cocok-mencocok dengan Carlena Saat Eva keluar mereka langsung melanjutkan les biola yang membuat suara terdengar sangat keras Hingga membuat Eva penasaran Singkat cerita pada siang harinya Laura kembali datang menemui Eva untuk meminta maaf atas kejadian kemarin malam Dikarenakan majikannya masih ada di rumah Eva lalu menyuruh Laura untuk pergi terlebih dahulu dan datang pada malam harinya saja Dan tepat pada malam harinya Laura datang kembali untuk menemui Eva Mereka pun kini sudah tidak bertengkar lagi Justru si Eva ini semakin nyaman dengan perlakuan dari si Laura Esok paginya saat sedang sarapan terlihat Victoria yang semakin sering melirik-lirik si Eva Sesudah itu ia mengatakan akan keluar jalan-jalan dan berpesan tidak akan pulang pada malam itu Sehingga tidak perlu dibuatkan makan malam dan tak usah menunggunya pulang ke rumah Kesempatan itu digunakan oleh Laura untuk kembali datang ke sana Karena merasa nyaman dan kondisi yang memungkinkan Akhirnya Laura berhasil mencetak gol ke gawangnya si Eva Namun setelah pertandingan itu selesai Eva merasa sangat menyesal Ia takut kedepannya nanti mendapat masalah akibat hal tersebut Keesokan paginya saat bersih-bersih di kamar majikannya itu Eva mencoba tidur di kasurnya Victoria Dan membayangkan sedang lesbiola di sana Lalu saat bersih-bersih di toilet majikannya itu Tak bersenang lama Victoria kembali pulang ke rumahnya Dan tak menyangka ia melihat Eva di sana Bukannya emosi ia lantas memberikan Eva sebuah pakaian Sehingga membuat Eva semakin lebih menantang Melihat hal itu tak diduga Victoria langsung memperkaus Meskipun hanya terjadi benturan-benturan bola bekel di sana Namun cukup membuat Victoria merasa sangat senang Sesudah diunboxing oleh majikannya tersebut Eva langsung menyuruh Laura untuk datang pada malam itu juga Agar mencangkul lahan basahnya Di sana terlihat Eva yang sangat berbeda Dan terlihat lebih galak dan bersemangat Malamnya pun akhirnya tiba Laura tanpa berbahasa basi langsung saja meluncur ke kamarnya si Eva Dan tanpa rasa takut meski saat itu Victoria masih ada di rumah tersebut Di sana Eva mengatakan jika ia sangat mencintai Laura Selain itu ia juga meminta pada Laura Agar memakai hati saat mencangkul bukan mau enaknya saja Mereka pun akhirnya kembali sekidi-sekidi papap dengan suara yang sangat keras Hingga si Victoria ini mendengar dan menguping di luar kamar Anehnya bukannya marah Ia justru tak mau mengganggu ritual keramat dari pembantunya tersebut Keesokan harinya Victoria memanggil Eva ke kamarnya Bukannya menyuruh bersih-bersih atau menyiapkan makanan Namun di sana Victoria malah mengajak Eva untuk les biola Dan kini Eva mau untuk melakukannya Sesudah itu Malam harinya Again and again Laura kembali datang ke tempatnya si Eva untuk main sepak bola Ternyata di sana Victoria telah menunggu mereka berdua dari tadi Victoria langsung saja les biola di depannya Laura Dan ia disuruh ikut join memainkan bas betotnya di sana Namun Laura tidak menyukai kegiatan tersebut Dan ingin satu lawan satu dengan si Eva Dan tidak mau si Eva les biola lagi dengan majikannya itu Dikarenakan ia kini benar-benar sangat mencintai Eva Victoria yang mendengar omongan Laura langsung emosi dan tertawa Mengetahui Eva yang mencintai lelaki yang seperti itu Eva lalu menghentikan kegiatan les biolanya Dan lalu mengejar Laura Ia merasa bersalah dengan Laura Dan mengatakan jika ia sangat mencintainya Melihat ketulusan cinta dari dua orang itu Membuat Victoria kini sadar dan lebih menghargai asistannya Dan menganggapnya sebagai seorang sahabat Ia juga merastui hubungan Eva dengan Laura Sehingga mereka tanpa perlu sembunyi-sembunyi lagi Untuk merajut kisah cintanya tersebut Dan film ini pun Terima kasih telah menonton! Terima kasih.